Pemirsa militer Taiwan melakukan latihan pasukan gabungan selama dua hari mulai Rabu untuk menanjukan kemampuan pertahanannya menghadapi ancaman China menjelang liburan tahun baru Imlek. Militer Taiwan melakukan latihan pasukan gabungan selama dua hari mulai Rabu untuk menanjukan kemampuan pertahanan menghadapi ancaman China menjelang liburan tahun baru Imlek. Di Hainsu, jet tempur Mirage memamerkan kemampuan lepas landat darurat di tengah meningkatnya ketegangan dari tentara pembebasan rakyat China. Sementara itu, tank angkatan darat, truk roket, dan helikopter menembaki penyusup tiruan selama latihan yang mensimulasikan invasi melalui kota pelabuhan Kaosiu. Kita mengguna hubungi beruh dengan weksi, wet jullie melancore同 karma, dengan mengguna badso selama somewhere ajena ketogavangan kecora inwon. mengguna kapat kecoralarınkturan за khustus terkelung dan kita tidak akan diers difference Per ag prayer dan peker Department Pertima kasih telah melancarkan kami часть pura- utama Cistensi muka kita akan menggap ikuti untuk memperoleh penyelesaian, untuk memperoleh penyelesaian, dan untuk memperoleh penyelesaian. Beijing mengirim pesawat terbang dan kapal perang Taiwan hampir setiap hari, seringkali melintasi garis tengah selat Taiwan sepanjang 160 km yang membagi kedua sisinya. China telah meningkatkan tekanannya terhadap militer Taiwan dalam beberapa tahun terakhir dengan mengirim pesawat tempur atau kapal angkatan laut hampir setiap hari ke pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. Pada akhir Desember, China mengirimkan rekor 71 pesawat dan tujuh kapal ke Taiwan dalam latihan skala terbesar pada tahun 2022.